Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sallallahu ala muhammad wa ala ala muhammad Teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar ngaji bareng Gimana sih cara ngaji terbaik menurut Quran? Di Quran surah Al-Muzamil ayat 4, Allah berfirman A'udzubillah minasyaitanirajim Wa ratilil qur'ana tartila Dan bacalah Al-Quran itu secara pelan-pelan Tartil, perlahan-lahan, ngaji santai, hati-hati Kalau kita ngaji tartil, kita mendapatkan 3 hal Yang pertama, bacaan Quran kita itu fasih, tepat, baik dan benar Ilmunya, tajwid Yang kedua, bacaan Quran kita bakalan tadabur Kita merenung, menghayati, menjiwai, memahami bacaan Al-Quran yang kita lantunkan Ilmunya, tafsir Dan yang ketiga, taghani Taghani itu melakukan Quran Menghias Al-Quran dengan suara terbaik yang kita punya Ilmunya, maqaman Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu maqaman Apaan sih ilmu? Simpelnya, maqaman itu adalah kumpulan jenis-jenis irama ketika kita membaca Al-Quran Nah, ada irama apa aja yang bisa kita pakai ketika kita ngaji? Yang pertama, ada yang namanya maqam kurdi Atau irama kurdi Atau nagam kurdi Atau langgam kurdi Itu sama aja, hanya beda istilah aja Itu-itu juga Kurdi, pokoknya yang pertama, kurdi Kayak gimana irama kurdi? A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ini irama kurdi Tangga nadanya Jadi, kalau kita ngaji pakai irama kurdi Sebenarnya kita lagi naik turun di tangga nada yang barusan Lahirlah variasi-variasi yang banyak banget, tak terhingga Nanti ada irama kurdi versi Toha Al-Junaid misalnya Ada irama kurdi versi Syekh yang lain misalnya Syekh Abdul Rahman Al-Ausi Cuma pitch beliau itu lebih tinggi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'ibudu Wa Iyaka nasta'in Ada lagi irama kurdi versi Syekh Ahmad An-Nufais Dari Kuwait Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Ini semua namanya Irama kurdi Udah tau kan Irama kurdi itu yang mana Atau biar teman-teman lebih gampang ingat Pernah dengar gak azan kayak gini Allahu akbar Allahu akbar Itu azan pake irama kurdi loh Ada juga yang nasyid Ummi Itu nasyid pake irama kurdi Nah Simple kan Mudah-mudahan gampang ya ngingetnya Nah yang kedua Ada yang namanya Irama Nahawan Maqam Nahawan Atau Nihawan Kayak gimana A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tangga nadanya Fariasi Syekh Mishari Rashid Al-Afasi misalnya Di surah Al-Fatihah Di muratah beliau yang 30 juz A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Malik Yawmiddin Ini namanya irama Nahawan Teman-teman pernah dengar azan Itu azan pake irama Nahawan Ada juga di nasyid Itu nasyid pake irama Nahawan Nah sekarang udah tau kan Irama Nahawan itu yang mana Nah irama Kurdi sama Nahawan Itu karakternya itu sama-sama sedih Sama-sama emosional Cuma irama Kurdi itu lebih tajam Lebih menyayat-nyayat sedihnya Kalau irama Nahawan itu lebih soft Lebih kalem Lebih lembut Nah sekarang kita lanjut Irama yang ketiga namanya Maqam Ma'ajam Atau istilah lainnya itu Jiharkah A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Doremi Fasullah Sidhu Iya bener Dan rumus irama ini Sebenernya yang bikin itu Ilmuwan Islam loh Cendekiawan Muslim Asalnya kan dari huruf hijai ya Dal-ra' mim fasad lam sindal Cuma di Eropa di Barat Lebih dikenal dengan istilah Doremi Fasullah Sidhu Nah Syekh yang sering bawain irama Maqam A'ajam Misalnya Syekh Sa'an Al-Ghumidi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Di Muratal Syekh Al-Ghumidi Yang 30 Juz Di Surah Al-Baqarah Pertengahan Juz 1 Al-Ayah Ini iramanya A'ajam Di awal Surah Al-An'am Alhamdulillahi Alladhi khalaqa Assamawati Wal-Arda Waja'ala Zulumati Wal-Nur Thumma Alladzina Kafaru Birabbihim Ya'adilun Atau kalau kita di Indonesia Ada Ustaz Abu Usama Beliau juga pakai irama ajam Ya'ayuhal muzzammil Kumil layla illa qalila Nah udah tau kan Irama ajam itu kayak gimana Karakternya itu Happy Bahagia Seneng Suka cita Nah adzannya kayak gimana Ashhadu an la ilaha illallah Kalau di nasib Banyak banget Nasib yang irama ajam Salah satunya Dinas salam Oke next Kita lanjut ke irama berikutnya Maqam Hijaz Irama Hijaz Misalnya dibawain sama Sheikh Hani Arifain A'udhu billahi minas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Tangga nadanya Jadi karakter dari irama hijaz ini Sedih juga Tapi ada nuansa mistis Menyeramkan gitu Nyeremin gitu ya Kalau versi adzan Ini irama hijaz ini Terkenal banget Allahu akbar Allahu akbar Itu adzan hijaz Nah oke Next Yang kelima Ada yang namanya Irama Bayati A'udhu billahi minas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Irama Bayati ini Irama Bayati ini Dibawain sama Sheikh Muhammad Ayyud Imam Masjidil Haram Juga sering banget Bawain irama Bayati ini Misalnya Sheikh Bandar Balilah Sheikh Mahir al-Muakili Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Alhamdulillahirrahmanirrahim Nabi Allah Nabi Allah Itu Nasid pakai Irama Bayati Salah satunya Ada juga yang lain Itu juga Bayati, banyak banget Nah oke next, irama Bayati itu karakternya itu dewasa, humble, berwibawa Selanjutnya irama Soba, makam Soba Kayak gimana makam Soba? Makam Soba itu irama yang paling sedih Jadi kalau ngaji pakai irama Soba itu seolah-olah kayak lagi nangis Kalau adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar Oke selanjutnya irama Sika A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Nah irama Sika ini misalnya dibawain sama Sheikh Sa'an al-Ghomidi Di awal surah al-Baqarah Alif lammin Thalikal kitabu la rayba fih Hudallil muttaqin Tangan dada dari irama Sika A'udhan Sika Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Terima kasih.